Oke, yang pertama, how to-nya nih, drive yourself. Yang pertama saya akan bahas mengenai drive yourself, kendalikan diri Anda. Apa sih yang dimaksud drive yourself? Drive yourself, kendalikan diri kamu. Kita mau nyetir pun yang mengendalikan bukan mobilnya yang canggihnya seperti apa, tapi bagaimana pengemudinya. Kita sebagai pengemudi harus tahu nih, dua hal yang harus kita miliki. Apa itu? Build a good vibes dan build a value. Nah, ini saya yang paling suka, ini value nih. Jadi yang pertama adalah, oh sorry, kebalik. Yang pertama adalah build a value, bangun nilai, dan yang kedua adalah good vibes. Build a good vibes, bangun getaran yang kuat, yang baik maksudnya. Pertama dulu nih, dari drive yourself yaitu bangun sebuah nilai. Yuk, saya pengen ngajak teman-teman yang ada di sini untuk videonya di-onkan dulu dan siap-siap untuk chat, gitu kan, di masalah build a value dulu. Nah, bicara value, value itu apa sih? Value dari beberapa literasi yang saya baca, sesuatu yang dianggap penting untuk diyakini sebagai pegangan hidup. Semua orang, everyone pasti punya yang namanya value atau nilai. Value-nya pasti berbeda-beda. Nah, saya ingin tanya ke teman-teman semuanya dalam membangun sebuah tim, dalam apa ya, mungkin dalam sekarang ini bergerak gitu ya, di bisnisnya atau timnya atau apanya, bagaimana membangun sebuah value itu. Yuk. Nah, saya ingin tahu dulu siapkan kertas atau handphone gitu ya, Mas Wanda ya. Yap. Yes. Mas Wanda senyum-senyum aja, tadi gurih senyumnya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, berarti langsung saja nih kita persiapkan, tadi boleh catatan note di handphone, atau tulis langsung juga boleh gitu ya, Mas. Pertama ya. Yes, yes. Bicara, oke, bicara build of value. Yuk. Saya ingin ada, 1, 2, 3, 4, 5, ini ada 40 kotak yang ada di kolom ini, tolong pilih 10. 10 hal yang, bicaranya gue banget nih, yang diri saya banget. 10 hal yang mewakili tentang diri saya. Nah, 10 hal. Ada kata-kata terkenal, loyalitas, tantangan, hingga yang paling ujung bawah, tekanan. Ini kira-kira yang sekarang mewakili diri saya, apa sih dari 10 kata ini? Yuk, pilih 10 kata. Pilih 10 kata yang ada di sini, saya kasih waktu. Memilih 10, apa ya kira-kira? Biar nggak lupa bisa dicatat di handphonenya, atau di kertasnya. Tapi tidak usah di-chat terlebih dahulu di kolom chat ya. Kalau Mas Wanda udah, berarti yang lain udah. Patokannya Mas Wanda. Ada 40 kotak di sini, silahkan Anda pilih 10 hal saja, 10 hal yang mewakili diri Anda. Yang gue banget deh, yang saya banget nih, 10. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah. Karena ini jawaban mewakili diri Anda. Sudah 10? Ini sebenarnya ada musiknya, cuman musiknya tidak kepasang ke sini. Harusnya ada musiknya nih. Namanya juga uji coba gitu ya. Seharusnya ini ada musiknya tadi. Musiknya udah di-setting. Sambil menunggu, kalau Anda pingin sambil ada cemilan, minuman, teh, kopi, malam-malam gini, silahkan gitu ya. Enaknya online Zoom tuh seperti ini. Kita bisa nyambi minum, nyambi makan. Nyambi pakai stiker-stiker kayak Mas Tutus tadi aja bisa, kayak Kacamata kan. Oke, 10 hal. Yes, jawaban cepat. Sudah ya Mas Manda? Bismillah, sudah. Oke, 10 hal. Mas Benly, sudah ya. Oke. 10 hal ini Anda sudah tulis tadi. Dari 10 tadi, pilihlah 4. Anda sudah nulis 10 nih. Dari 10 tadi, lingkarilah 4 saja. Contoh, 10. Saya memilih terkenal spiritual adil harga diri dan brand hubungan aset reputasi. Lingkarin 4 saja. Oh, 4 itu adil harga diri, silahkan. Lingkarin 4 yang dirasa saya banget. Empat hal. Sudah. Sudah? Oke Mas Tutus, sudah 4 ya. Sudah. Yes. And the last one, ya. Ini pura-puranya ada musiknya gitu kan ya. Harusnya musiknya sudah ada nih. Dan yang terakhir, dari 4 tadi, pilihlah satu saja kata-kata yang ada di layar ini yang mewakili diri Anda sekarang ini. Yang mewakili apa yang Anda rasakan sekarang ini. Yuk. Pilihlah satu. Renungkan baik-baik. Dari 4 kata tadi, pilihlah satu. Tidak ada jawaban benar, tidak ada jawaban salah, tidak ada jawaban salah maksudnya ya. Bukan tidak ada jawaban benar. Tidak ada jawaban salah karena semuanya pasti benar. Kenapa benar? Karena ini pilihan Anda. Anda yang merasakan, Anda yang merasa ini benar ya Anda. Oke? Sudah satu. Nah, sekarang dari satu itu semuanya tolong dituliskan di chat, di kolom chat, apa satu itu ya. Yuk. Dari 40 tadi kan terfilter 10, 10, 4, dan 4 jadi 1. Yuk kita ketik bareng-bareng 1, 2, 3 ketik. Silahkan. Yes. Wah, ini saya baca nih. Bertumbuh keluarga, Mas Nando bertumbuh. Kemudian, ini luar biasa. Oke. Mas Wanda kontribusi. Menuka menolong. Mas Nando harmonis. Masiti cinta. So sweet. Mbak Damayanti bertumbuh. Abaifang spiritual. Saya ngeliatnya aja udah kayak Ustadz. Jadi spiritual itu kayaknya pas. Menteri, loyalitas. Orang yang loyal kayak tanya sih orangnya setia gitu ya. Selingan tiada akhir. Mbak Sisi bertumbuh. Padahal udah gede loh Mbak. Masa pertumbuhan. Asenda bertumbuh. Kemudian keluarga. Mbak Yaitu kreativitas, loyalitas. Harmoni. Keluarga. Harmoni jadi inget di Jakarta. Harmoni. The next destination. Harmoni. Jadi harmoni ya. Harmonisasi oke. Kemudian keluarga terkenal. Keluarga menolong. Masya Allah. Ini bagus-bagus buat. Babi spiritual. Wawinu leadership. Kemudian Pak Kiai spiritual. Masa hati kesehatan. Masya Allah. Jadi kalau saya lihat di sini ada kata-kata bertumbuh. Kreativitas, spiritual, loyalitas, dan keluarga. Semua itu adalah value atau semua itu adalah hal-hal yang mewakili diri Anda. Semua itu adalah pilihan Anda gitu ya. Nah, apa maksudnya dari 40 kata ini kemudian terfilter menjadi 10, kemudian 4, dan pelasuhan adalah 1. Jadi begini. Sadar atau tidak yang Anda pilih tadi itu adalah sebuah value. Kata-kata tadi sadar atau tidak, benar atau tidak, ya pasti Anda menganggap itu benar. Dan kita harus melakui apa yang Anda tulis itu sudah benar. Benar-benar mewakili perasaan Anda, benar-benar mewakili emosi Anda, dan juga mewakili pikiran Anda. Yaitu value. Nah, value ini maksudnya apa? Value atau nilai. Sesuatu yang kita yakini sebagai pegangan hidup gitu ya. Value ini bisa membuat kita meraih sebuah mimpi. Dream. Membantu kita meraih sebuah tujuan atau purpose. Artinya apa? Jadi contoh, saya mau nanya. Mas Wanda tadi nulis kata terakhir value-nya apa Mas Wanda? Kontribusi. Kontribusi. Nah, artinya apa? Mas Wanda secara tidak langsung sadar atau tidak, Mas Wanda adalah orang yang helpful, orang yang ingin berkontribusi dalam lingkungan. Jadi dalam sebuah dream atau purpose-nya, Mas Wanda ini ingin menjadi seorang yang mempunyai peranan di situ. Nah, mempunyai sebuah tujuan. Ya, saya ingin kontribusi saya kelihatan di sini. Bener nggak, Mas? Yoi, insyaAllah. Amin, ya Rabbul Alamin. Amin. Beda halnya tadi Mas Benli. Nah, Mas Benli tadi apa milihnya? Terkenal. Apa? Terkenal. Terkenal, Masya Allah. Terkenal ya, Masya Allah terkenal. Nah, secara tidak langsung, memang Mas Benli ini suka sekali tampil di depan umum, tampil di depan orang, ingin merasa terkenal, merasa ingin diragai. Karena Mas Benli ini ingin punya semacam pengaruh dalam hal ini. Jadi Mas Benli, secara tidak langsung, dream atau purpose-nya itu menjadi orang yang terkenal, ingin membuat sebuah pengaruh ke orang lain. Ya, kurang lebih seperti itu Mas Benli ya. Apakah itu yang dirasakan juga? Iya. Makanya Mas Benli suka banget, makanya suka banget ngobrol di depan banyak orang, agar orang terpengaruh dengan apa yang kita bicarakan, begitu ya. Nah, asal bukan untuk mempengaruhi banyak wanita, begitu ya. Satu aja belum habis. Beneran, belum habis, Masya Allah. Terus, ini saya siap-siap di feedback Bapak Jami nih, apapun perkataan saya, nanti akan di feedback, begitu ya. Jadi, mumpung di sini sekalian. Oke, kalau Mas Tutus tadi memilihnya apa? Menolong, Mas. Menolong, Masya Allah. Secara tidak langsung, sadar atau tidak, Mas Tutus memilih menolong, karena memang Mas Tutus ini, mungkin yang menggerakkan hatinya Mas Tutus untuk meraih sebuah dream atau purpose, itu adalah rasa menolong. Rasa helpful, rasa ingin menolong orang lain. Bisa jadi, di saat kita menolong, orang lain suatu saat akan menolong kita. Gitu ya, Mas Tutus ya. Nah, value yang tadi Anda sudah pilih, satu kata yang sudah Anda pilih tadi, itu juga bisa menggerakkan sebuah motivasi diri kita dalam bergerak. Contoh, value saya sekarang ini adalah, saya value-nya adalah bertumbuh. Kenapa saya memilih bertumbuh? Karena saya merasa, proses saya sekarang shifting dari dunia profesional, employee ya, menjadi seorang pebisnis dan juga trainer, saya ingin semuanya bertumbuh. Slowly but sure, step by step. Itu yang membuat saya termotivasi. Jadi, kalau dibilang, saya nggak, bukan ambisius, bukan ngoyo, tapi pertumbuhan itu yang membuat saya akan terus bergerak. Tetapi pertumbuhan yang signifikan, bukan pertumbuhan yang labat tidak. Jadi, itu yang membuat saya untuk tergerak hatinya, agar saya bisa mencapai sebuah dream. Dream saya apa? Dream saya ingin menjadi seorang professional trainer yang bisa, yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, kemudian menjadi seorang pebisnis, pebisnis yang apa? Pebisnis yang bisa mempunyai di tahun 2023, waktu itu saya menulis, itu ada 10 cabang, nah seperti itu. Itu adalah dream, dream yang kita tulis. Kalau kata Babe Jamil adalah proposal hidup, kan seperti itu. Terima kasih.